Setiap kooperasi wajib menggelar rapat anggota tahunan atau RAT. Menurut Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Bali, Idewe Nyoman Patre, rapat anggota tahunan atau RAT bisa dijadikan sebagai momentum untuk kembangkan kooperasi di Bali. Sesuai Undang-Undang Perkooperasian No. 25 Tahun 1992, kooperasi wajib melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT. Jika tidak melaksanakan rapat dengan alasan-alasan tertentu, kooperasi bersangkutan harus dibina. Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Bali, Idewe Nyoman Patre, menyatakan, pelaksanaan rapat secara rutin setiap tahun menandakan kooperasi bersangkutan masih aktif. Jadi hukumnya wajib, karena dengan RAT diduga akan ditentukan kooperasi itu aktif atau tidak. Bahkan dalam Undang-Undang itu sudah ditentukan. Apabila dua kali kooperasi itu tidak melaksanakan RAT, pemerintah dapat mengubarkan. Jadi kan esensinya penting sekali rapat anggota harus tidak boleh tidak. Ini keterbukaan menyampaikan laporan tanggung jawaban kepada anggota. Karena kooperasi itu kan, pemiliknya kan anggota. Nah gitu. Kemudian harus juga dikepulasi. Anggotanya juga, pemiliknya juga, apakah mereka sudah memanfaatkan, menggunakan badan usaha yang mereka buat ini, kooperasi ini. Ya jangan membuat, kemudian diam aja, ya tidak akan pernah maju. Nah ini, ini yang penting. Sementara Ketua Kooperasi Pegawai Negeri Peraja Kantor Gubernur Bali, Ide Bagus Parawata berharap, rapat anggota tahunan ini bisa menjadi ajang bagi anggota kooperasi untuk memberikan masukan dan saran demi kemajuan kooperasi. Kita harapkan dengan rapat tahunan ini bisa ada masukan-masukan dari para anggota untuk kemajuan kooperasi praja ke depan. Walaupun sebenarnya sekarang kooperasi praja sudah termasuk kooperasi yang cukup berprestasi di tingkat provinsi Bali.